Intro Jumpa lagi di hidup sehat tadi dok Setelah kita membahas tentang rempah-rempah dan juga daun-daunan Sekarang kita mau bahas tentang buah-buahan dok Nah ini buah yang serba guna Jadi dia bisa dijadikan jus, bisa diaduk juga Terus bisa juga dicampur dengan salad Betul dok Nisa Tapi sayangnya masih cukup banyak nih di masyarakat Yang memberikan stigma negatif terhadap buah ini Katanya buah ini bisa bikin gemuk Nah iya Dan apalagi nih kalau kita lagi makan di restoran Padang Kita minta udah jus alpukat satu Tapi itu enak ya Alpukat, ada susunya Tapi apakah benar nih alpukat itu manfaatnya banyak untuk kesehatan Di tengah kita sudah ada dokter Maria Hariono Pagi dok, apa kabar? Halo dokter Gimana kabarnya? Luar biasa, sehat Sehat dok ya Doto suka alpukat? Suka banget Sama dok? Iya biasanya tuh ya Dokter Haikal tuh kalau pagi-pagi syuting Dia suka bawa tuh alpukat Jus alpukat Jadi full energi dok ya Betul Dok, tapi apakah benar dok ya Karena ini di masyarakat cukup banyak nih Yang memberikan stigma negatif ke alpukat Katanya alpukat ini bisa bikin gemuk dok Nah ini fakta atau mitos dok sebetulnya? Ini mitos Ya jadi memang secara kenyataan di dalam satu buah alpukat ini didominasi kandungannya oleh lemak Kalau kita hitung-hitung biasanya kita makan yang sedeng-sedeng gini ya Sedeng-sedeng gini itu makan buat sendiri gitu ya Nah ini kira-kira bisa mencapai sekitar 200 gram Dalam 200 gram memang total kalorinya banyak Jadi kalau kita mau dapat benefitnya dari unsur kita kan belum ngomongin isinya nih ya Tapi dari total kalorinya memang banyak Jadi jangan dong ditambahin dengan gula Dengan kental manis gitu ya Karena benefit yang kita harapkan kita dapatkan Akhirnya dapat juga hal-hal yang tidak menguntungkan dari tambahan gula dan kawan-kawan Jadi kalau masyarakat suka pesen jus alpukat pakai susu kental manis coklat Itu sebetulnya nggak bagus dok ya Nambah kalorinya ya Iya nambah kalorinya Jadi yang ditakutkan gendutnya akhirnya total kalorinya karena jadi banyak dok Oke padahal malah alpukat ini bagus banget buat diet ya dok ya Betul banget Oke nah nih dok ini ada fakta mitos selanjutnya nih dok Tapi katanya rutin konsumsi alpukat dapat meningkatkan kesehatan jantung Ini fakta atau mitos? Ini fakta dok Jadi kenapa? Nah di dalam alpukat yang tadi katanya isinya banyak lemaknya Memang didominasi oleh kan kita kenal jenis-jenis lemak dalam ikatan-ikatannya ada namanya Pufa, Mufa, ada yang Sava Yang harus dihindari itu yang satu retit nih yang terakhir yang Sava Lemak jenuh ya Tapi kalau Pufa dan Mufa itu baiknya kita konsumsi banyak-banyak Kenapa? Karena kalau Mufa banyak satu benefitnya LDL bisa turun LDL ini kolesterol jahat ya Kolesterol jahat Kemudian menjaga kadar insulin Jadi bagus juga untuk orang-orang yang diabetes Benefitnya ya fungsi jantungnya jadi bagus Ditambah lagi unsur kaliumnya banyak Salah satu sumber kalium yang banyak selain pisang Orang taunya kan pisang sebenarnya alpukat Jadi hal-hal ini yang memang kadang-kadang kita harus tahu Bagus untuk jantung karena dari kalium dari lemak baiknya Tapi hati-hati kalau kita menderita gangguan ginjal Biasanya gangguan ginjal kalium suruh kurangin Jadi jangan banyak-banyak makan alpukatnya Atau paling baik ya udah gak usah makan alpukat Kalau ada masalah di ginjal Nah dok ini juga banyak dia mengatakan di masyarakat Katanya orang dengan penyakit asam lambung Harus hati-hati kalau makan alpukat Ini fakta atau mitos dok? Ini mitos Jadi gak usah khawatir ya Pokoknya kalau ada gangguan di lambung Makanan yang enak makan aja Makanan yang sehat makan aja Pengecualian kalau memang tipikal perut Anda Itu tidak terlalu cocok dengan alpukat Ya sudah jangan dimakan Demikian juga dengan bahan yang lain Tetapi apakah pasti gak boleh untuk yang ada gangguan lambung Ini enggak ya Ini mitos Jadi boleh dok ya Boleh banget Kecuali kalau makan alpukatnya sambil stres Aduh pusing nih Udah abis stres kan jadi bikin Gak kemakan kali dok Oke nah dok Berarti alpukat ini banyak sekali ya manfaatnya dok ya Nah fakta mitos selanjutnya nih dok Katanya bisa bikin awet muda Kalau ngutin konsumsi alpukat Nah ini penting banget nih Ini fakta atau mitos dok? Ya ini fakta Fakta Jadi gini Jaringan tubuh kita kan sebenarnya sel-selnya itu juga tersusun dari komponen lemak ya Betul Nah lemak ini kita butuhkan untuk tubuh kita Selain sumber energi Jaga sel, jaga hormon, jaga suhu tubuh ya Termasuk kalau kita konsumsi alpukat Karena sumber lemaknya ini baik Otomatis dia menjaga keseluruhan sel tubuh kita Termasuk ya sel kulit Jadi bikin awet muda Jadi jangan takut lemak Tapi tentunya pilihlah lemak sehat yang sumbernya dari alpukat Betul banget dok Iya Oke dok ini juga ada yang mengatakan Katanya alpukat baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil Ini fakta atau mitos? Fakta Fakta Silahkan dok Karena ada asam folatnya Betul gak? Betul sekali Ya jadi Satu asam folat kan kita tahu sekali bahwa dibutuhkan nih untuk ibu hamil Bahkan lagi merencanakan kehamilan pun sudah dibutuhkan asam folat gitu ya dok Nah selain asam folat Karena ini berenergi Padat energi gitu ya Jadi dibutuhkan juga bisa menjadikan sumber energi untuk ibu-ibu hamil Terutama yang mungkin awal-awal lagi sering apa? Mual-mual Jadi sekali Sekali hak gitu Unsur nutrisi yang masuk Lumayan Dan alpukat ini kan rasanya lebih netral dok ya Artinya dia gak asam gak manis juga Betul sekali Bahkan cenderung gurih ya dok Nah itu dia Tergantung cara kita mengolahnya Setuju banget dok Iya Nah kita akan membahas lagi nih dok Soal alpukat nih dok ya Tapi setelah yang satu ini Soal alpukat nih dok Soal alpukat nih dok Terima kasih.